Dalam sidak yang dilakukan dinas peternakan kota Lubuk Linggau di sejumlah tempat penjualan hewan kurban, tim pemantau hewan kurban belum menemukan hewan kurban yang tidak layak karena sakit ataupun cacat, yang akan dijual kepada warga masyarakat baik jenis sapi maupun kambing. Dalam sidak ini petugas disnak langsung melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, seperti kecukupan umur dengan memeriksa kondisi gigi hewan, kesehatan kulit, serta kesehatan mata hewan untuk kelayakan hewan yang siap untuk kurban sebelum dibeli warga. Menurut salah seorang petugas disnak kota Lubuk Linggau, Dr. Ritam mengatakan dari hasil sidak yang dilakukan di beberapa titik di wilayah kecamatan Lubuk Linggau Timur Duh Kota Lubuk Linggau, pemeriksaan kesehatan mayoritas hewan kurban yang dijual para pedagang sudah layak dijadikan hewan kurban dan nantinya siap dikonsumsi masyarakat. Namun umur cukup, ini umumnya yang dijualin untuk kurban sudah memenuhi syarat. Berapa mbak umurnya? Sehat, 2 tahun, kalau sapi kan 2 tahun lebih, yang kita lihat dari gigi seri tadi kan, kalau kambing kan di atas 1 tahun. Pihak disnak akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan para pedagang hewan kurban hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Feris Tiawan Sriwi Jaya TV